Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Berjumpa lagi dengan Azhahra Media Group dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Update informasi pencairan PKH tahap 3 dan BPNT Juni-Juli 2022 Hari ini malam Minggu 23 Juli 2022 Selamat KPM ini masuk SV2D PKH tahap 3 dan BPNT alokasi Juni-Juli 2022 Seperti apa informasi lengkapnya teman-teman sosial semuanya tonton videonya sampai selesai Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi berikut ini Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini jangan lupa subscribe kemudian tekan dana loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi video informasi terbaru dari channel ini secara gratis tentunya Karena channel ini akan selalu update Mbak Senangban, Sosban, Sosri pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Tinggalkan cucak dengan cara like dan komen di video-video kami Supaya kalian berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini Dan di bulan Juli ini akan kami uni di akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya Bahwa kemarin di tanggal 21 Juli 2022 adalah hari terakhir rekonsiliasi Nyaluruan bantuan PKH tahap 2 Yang artinya untuk bantuan PKH tahap 3 akan segera diproses Dan teman-teman KPM PKH yang dipastikan akan cair lagi di bantuan PKH tahap 3 adalah Teman-teman yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH tahap 3 Mulai termin 1 sampai dengan termin terakhir Dan berikut ini adalah nama-nama KPM PKH maupun BPNT yang akan masuk ke dalam SP2D Baik itu PKH tahap 3 maupun BPNT Juni Juli Yang pertama bagi KPM PKH maupun BPNT yang namanya masih masuk ke dalam data DTKS Kementerian Sosial Kemudian yang kedua datanya masih padan ya teman-teman Antara data di DTKS dengan data di Distruk Capil Kemudian kalau kita cek di cekmansos.commansos.go.id Namanya masih tertera sebagai penerima bantuan PKH dengan status ya Dengan keterangan proses Bank Himbara atau PT POS dengan periode 2022 dari bulan 2 Dan untuk KPM BPNT untuk statusnya ya dan keterangannya proses Bank Himbara atau PT POS Dan periodenya Mei 2022 Kemudian yang keempat KPM ini tentunya memiliki salah satu komponen di dalam keluarganya Seperti kita ketahui bersama untuk komponen PKH meliputi komponen kesehatan Komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial Dimana untuk komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Kemudian untuk komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Dan untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia 60 tahun ke atas dan juga disabilitas berat Jadi KPM tersebut harus memiliki salah satu komponen yang saya sebutkan tadi Dan maksimal 4 komponen yang akan dibayarkan bantuan PKHnya Kemudian yang kelima KPM tersebut namanya masuk ke dalam SK penerima program keluarga harapan Tahap 3 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial Setelah itu SK tersebut akan diberikan kepada KPPN bersamaan dengan SPM atau Surat Perintah Membayar Dan setelah itu diterbitkanlah SP2D PKH tahap 3 Setelah itu SP2D atau data bayar akan diberikan kepada bank-bank penyalur Yaitu BRI, BNI Mandiri, BTN dan juga BSI Dan bank penyalur tentunya segera melakukan proses transferring ke masing-masing KPM yang namanya sudah masuk ke dalam SP2D Dan dana bantuan PKH tahap 3 tentunya segera masuk ke dalam KKS Merah Putih Sedangkan untuk BPNT pihak penyalurnya sampai saat ini belum ada inform resmi dari Kementerian Sosial Apakah kembali disalurkan oleh PT POS atau kembali disalurkan oleh Bank Himbara atau BSI Baik teman-teman sosial semuanya itulah tadi kategori KPM PKH maupun BPNT yang namanya masuk ke dalam SP2D Semoga termasuk kalian ya Amin Dan berikut akan saya perlihatkan hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini Hari Sabtu malam minggu tanggal 23 Juli 2022 Supaya kalian tidak usah lagi bolak-balik ke mesin ATM untuk cek saldo PKH tahap 3 Dan biarkan kami saja setiap harinya yang cek saldo PKH tahap 3 sudah masuk ke KKS atau belum Dan hasil cek saldo PKH tahap 3 hari ini hari Sabtu malam minggu tanggal 23 Juli 2022 Hasil cek saldo PKH tahap 3 melalui mesin ATM masih 0 rupiah alias masih song Kita doakan bersama ya teman-teman semoga untuk bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT alokasi Juni Juli Segera dicairkan Amin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh